Intro Oke, balik lagi Kenapa kita ngambil tempat di kantor ya guys Karena kantor ini spesial Seperti tema kita hari ini Membahas kantor-kantor spesial Tadi ada kantor Apa, Gentai Matu Di Bukur Data Kasih Mata Sama kantor kisah tanpa jalan yang sekarang Nah, sekarang kita bahas Kantor saya Penerbit buku teman-teman Menurut pengalaman Kalau saya sendiri sih belum pernah ngalamin ya Pengalaman beberapa teman-teman yang disini Pernah diganggu lah gitu Terus ngobrol-ngobrol Sama orang-orang sekitar juga Taunya Emang ada yang spesial di kantor ini Terus Karena sudah ditempatin juga dari jaman Belanda itu Terus Paling ngenak di saya itu Waktu itu ada acara Pulang tahun kantor Tepatnya memang disini Belakang sini Kalian makan-makan Atau segala macem Dan ada yang membawa anak Lalu hilang Hilang sekitar setengah jam Sejam gitu Dicari-cari gak ketemu Lalu pas ketemu Ada di sudut Atas nantai 2 Di sudut Apa Kantor Ruangan Pas ditanya Kenapa ada disitu Katanya Lagi main sama kakak Gitu Nah Tapi pas ditemukan itu Lagi sendirian aja Lagi sendirian Nah Itu pengantar Makanya langsung mau tanya nih Ke tim Kisah Tanah Jawa Sebenernya Sebenernya Kalo dari Yang temen-temen liat Ini kantornya beneran Sesuai cerita yang tadi aku Berkasih tau gak sih Dari pertama masuk sini Misalnya Temen-temen dari Mas Wanda Genta Tau Ngerasain apa sih Ngerasain langit Datang dari belakang Langsung di sana Oke langsung di sana Timingnya pas kan Ini makin Gak ada loh Tuh Ini kenceng berhari Semakin kenceng Ini seriusan nih Seriusan Oke Halo everybody Jangan gitu Kalian tamu Habis itu langsung pergi Kalo ini kami tiap hari Kalo saya kemarin Mbak bilang Mau diajak bikin Ini ya Malahnya udah itu Sama Mbak Noni nya itu Tadi bilang Mas Adi Yang cindirilah itu Tadi sabit Tadi ditunggu Mungkin Oh oke Dia udah tau ya Coba kalau ada tamu Mungkin Mungkin Kalau saya dari saya Cuma itu tau Cantik sih ya Cantik Oh cantik Kayak kemarin Yang di kota itu Nge-put-put-put-put-put-put Cendirilah itu Oh Gimana lagi Tolong Bisa ngeliat Iya Oh bisa 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 Tapi kalau gendang Rasain sesuatu gak sih Sebagai orang yang sering mengalami Apa Kalo itu hanya Apa ya Mungkin Awas creepy aja mungkin ya Kador Ngarinya dimasuk itu kan Orang-orang kan di set-set film Thailand gitu Krippi-krippinya aja sih Mbak Tapi kalo liat Belum mungkin ya Tapi ngerasain creepy-krippinya ya Ngerasain creepy-krippinya ya Oke Tapi disana tuh Diket gak sih gue gak? Sang Tapi kalo dirasainya Mas Enak loh Jadi ya Maksudnya enak sih ya Enak Maksudnya gak Tidak 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 Ganas itu loh ya Analoginya mungkin mereka Welcome ya mungkin Welcome loh Cuma ingin berkenalan Selaturahmi Selaturahmi Apalagi dengan orang-orang baru ya Dan bawasannya kan Kita sejati-jati-jati Emang hidup bergampingan Ini lah dinamakan hidup bergampingan Oke Sosok yang terkuat Di sini tuh Namanya Johan Danie Ren Johan Daniel Danie Ren Tau tadi nomor rekan-rekan diri Dengan namanya Daniel Oh Daniel Yang berkuda tadi Enggak? Tidak Dia masih muda Itu anak orang Belanda Usah 24 tahun Pakeknya susah babutih Oke Tapi mukanya putih putih Kalo ngeliat paca Nah ini boleh dibilang LG Nah sini Di umur 24 tahun ya? Iya Dan mencapai top level Apanya sini? Sosok pemimpinnya Oh Oh ya semuanya Leadernya Belanda ini Mana loh Belanda Kenceng memang Asosok gitu saja Masa tetes Masa tetes Masa tetes Masa tetes Jadi Dia sih berdiri sana Musulah Musulah masih ada Masa gak sih? Enggak musulah Ini Dia cerita Bahwasannya dulu tuh kan Papanya itu S Sinjumah Hell Pelin 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 Tiba cerita begini Bapaknya duduk dulu Padernya itu dulu seorang Tuhan Tanah Tapi memang koleksi Barang-barang usaha Barang Belanda Dan Yon Eee Ipura Over the Netherlands Ipura 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 Jadi bercerita begini Tadi siapa sih temen-temen belakang Terus Jadi dia meninggalnya begini pak Ada pertikaian dulu ceritanya Sesama Belanda yang suka Bapaknya itu Mau kembun tanah Karena ada tuan-tuan tanah Di Daerah Depong Sausana Clark Bay Bautensorg Ada Tusen and Batavia Bautensorg Bukur Dan Meninggu Bukur Dia itu Meninggal itu Katanya satu keluarga Tapi diadu Sama Bapaknya Sama Bapaknya Bapak itu kan bahasa belanda Pemurah Jomos Tadi saya tanya Jomos semua itu yang nonton ke darah Jadi Disuruh Keluarga Hei Gesin That is a family Jadi dimakan That is a item like Dinner That is in Vanakon Penanggi Merah Jadi Diracun Tidak Masih Perang Perang Oh Perang 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 Iya. Pusing nggak? Pusing nggak? Berat ya? Bentar. Terus, di sekitar sini itu ada makam gitu ya. Untuk keraplas di sekitar sini. Untuk keraplas on the region, when it hits. Ya, ada beberapa makam beliau. Oh, di sini? Ya, yang sudah dipukar. Ada juga yang masih tertentu. Dan mereka itu satu tadi, syatanya masuk itu. Di tempat ini? Masih ada di sana ya, saya? Saya lihat, memang di situ ada lihat. Dan itu satu keluarga mereka dulu pernah digubuhkan di situ. Tapi dia nggak cerita di bawah kemana, kayaknya sempat ada laku penjarahan. Dan menjadi sosok norinya penasaran. Oke. Karena dia tuh ada, papamu tuh kayak biru berdui gitu. Ya, dulu tuh kami sekeluarga diratu di sini. Sama tadi. Mereka berat apa, saudara? Iya. Nomor dua, dia punya kakak lagi. Jenderal tadi? Oh, sama kakak di perempuan juga. Jadi ada di keempat lima pagi. Lima orang satu pagi. Iya. Karena namanya Magari. Tapi kalau dibayangkan, emang kayak kasihan gitu ya. Iya. Mereka tuh hanya sekarang berdiri di sini. Kan nggak mau matahin gitu ya. Itu sih mbak. Singkat ya. Karena kita durasi, nanti ngobrol lagi. Terima kasih sudah ngobrol. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Tapi gimana sih, saudaranya dia tuh yang bahasa berguruh kematan, dia bisa punya power sebegitnya, melebihi airnya sendiri malah? Iya. Jadi waktu malam kematian itu kan malam tuh. Ya lihat di jam 8. Makan malam gak? Makan malam kayak kentang. Terus. Terima kasih. Kalau nggak ngobrol aja. Kalau nggak ngobrol aja. Kalau nggak ngobrol aja. Itu cuman. Si babunya ini. Ini. Kayak ngasih apa. Saya maaf ya lihat dari sini. Asnik ya. Kayak ngasih angsen. Adun warangan. Terus. Di. Ini. Kayak sok kentang. Setelah mereka makan. Lalu beberapa tahun ini. Langsung kejam-kejam. Terus para babunya. Dia kata pergi. Jadi di rumah kak lama Belanda itu. Malu. Langsung kabur semua ya. Cuman ada satu. Kayak mbok. Teman-teman itu masih. Itu yang. Teriak-teriak sampai dia agak bisu gitu. Terus. Sama jonglesnya yang. Bahwa kuda itu dipukul pakai aru. Karena. Karena dia suruh antungan Belanda lain. Biar. Menguasai tanah yang lain itu. Tidak-tidak. Tidak-tidak selama Belanda juga gak gitu gitu. Tidak-tidak. Tapi kalau yang barusan klip-klip di kamar itu apa? Itu kayak ini. Air lampu. 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 Kayaknya iya mas ya. Apa itu? Jadi sekarang, kalau sekarang diwujudkin sama Daniel. Jadi dia mau wujudkan di sini tuh kayak di set pesta-tenda. Waston tea party. Waston tea party gitu. Jadi ini lompat pesta-pesta nya? Di sini iya lho mbak ini. Ini jadi kayak ada tenda-tenda putih itu mas. Ada kelompok nanya di sini. Iya, jadi kayak nani-nani mandi. Coba nanti satu hari. Baik di sini malam-lamam. Coba tahu ada kelihatan. Itu mbak. Mereka akan bakar juga kok ya mas. Terus keju, kentang gitu di sini. Tapi kejunya itu, kentangnya itu kayak. Coba tahu itu baunya. Enggak, enggak. Kayak geru kan kentang ada. Ada campuran keju kejunya gitu. Kalau saya merasakan itu baunya kayak gitu. Ada kayak keju-keju. Terus pesta wine. Mantap. Tolongin kamu kapan pulang ke Amsterdam. Memang di Bapak. Ke Belanda juga. Sosialita ya? Bapak tanah. Kalau ke Belanda, insya Allah. Nanti yang deket itu. Nanti bak, besok kita bayar-bayar tanahnya. Oh, berarti Mas Mandasi mau-mau dari tanahnya. Amin. Ketemu ini. Ketemu ini, portenya Daniel tadi. Balihin mereka, Mbak. Misinya berat juga ya. Tapi daripada mengerikannya lebih sedih ya. Mesti sih menurut saya. Tidak. Tidak. Lalu kalau anak-anak itu macam-macam tadi. Mbak yang saya ceritakan. Dari anak jin. Ada... Tuyul tapi nggak laku. Tuyul nggak laku. Tuyul nggak laku? Tuyul. Jadi kayak, ini tuh. Tuyul tapi rije. Malas ya? Tuyul malas. Ada... Tuyul rije. Jadi kalau kita QC itu kan ada barang yang nggak lolos. Apa? QC. Oh iya. Kalau kita kontrol itu kan ada barang yang nggak lolos. Mungkin bintu atau apa. Ini ya ada-ada yang... Tuyulnya itu nggak lengkap gitu. Saya lihat. Termasuk nggak lolos QC gitu loh Mas. Kan ada... Standarisasi NSI untuk apa gitu. Next slide, next slide tanya. Kamu itu tuyul, kenapa sih main kesini kan? Tuyul nggak boleh masuk sini gitu. Nggak, aku dulu pernah... Ini kayak tes jadi tuyul gitu tapi nggak keterima. Tes jadi itu. Nggak lolos QC ini. Sekarang sih secara ketuyulan gitu. Mereka pikirkan sih. Ini juga kualitasnya. Produk yang dijual kan. Iya. Produk yang dijual kan itu. Iya itu produk. Maksudnya kan paranormal itu kan memilih barang-barang yang terbaik. Untuk... Untuk... Untuk dijual. Kasih banget ya udah. Kunggul. Rejekan lagi kan. Iya ya. Jadi nggak lolos standarisasi ya tanya itu. Teritanya kayak gini mbak. Misalnya disuruh ke pasar ya. Aku tanya sih namanya siapa gitu. Coba om cari namanya siapa om. Cari namanya siapa om. Pasti lucu namanya. Namanya Imin. 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 Namanya itu Imin. Ini kan. Imin. Ini nama kamu nggak lolos gitu. Jadi dia pernah kak diri. Kan ada kayak ini. Kompetisi. Terimaan terakhir gitu loh. Dia dilepas ke pasar gitu. Oke. Teman-teman yang lolos itu. Dia nanti di random. Di dompet si mbak Waini. Paranormanya itu bahwa uang berapa. Dia harus bisa kembaliin. Si dia ini. Imin ini dia pergi ke pasar itu. Kenapa romponnya ini Sarimin. Kan pergi ke pasar. Oh iya. Namanya Imin. Bener-bener. Itu loh mas. Jangan-jangan. Itu tuh mas. Itu tuh enggak loh. Enggak. Oh oke. Iya kan. Enggak tuh. Daun ini tuh. Jika bakal mungkin itu. Sarimin pergi ke pasar. Gak apa-apa. Pasien ya. Di dana cuma lari-lari. Iya lari-lari. Gak jelas. Gak jelas. Kamu kenapa sih gak improve gitu. Biar keterima kan bisa datar lagi. Jadi kayak upgrade. Skills gitu loh gak. Munyak talenta bisa gitu kok. Kenapa sih main-main gitu. Dia terus. Dia sih cerita gini. Di pasar itu kan macam-macam ada apa-apa. Dan dia waktu itu ada. Di pasar itu ada berjual. Ke piting katanya. Dia main ke piting ya. Iya main ke piting. Kedistrek ya. Iya. Kedistrek. Jadi memang sih. Kedistrek. Kedistrek. Khususnya tuh jelek sih gak sih. Para normal ini harus. Ngelepas ini tuh. Jadi gak dikasih kisih-kisih. Jadi kayak ujian. Oh iya. Kalau ada yang main toet-toet. Itu loh. Toet-toet. Balon. Rompat balon. Ada yang mampir kesitu. Terus maaf. Ada yang dia mampir ke toilet. Ke cewek. Aku liatin ini. Oh gitu. Gitu. Terus sendera senyano sih. Macam-macam gitu. Lihat. Oh lagi ujian. Mesti si kuyul yang bisa lolos ini. Dia akan ngambil target. Misal di doketnya koron-koronnya kalau 50 ribu. Maka dia akan ngambil. Ngambil di pedagan. Itu yang pertama. Pedaganya di situ. Yang kedua bentuknya. Kamu bentuknya gak taruhan sih. Aku liat gitu. Jadi kayak itu loh. Alien tuh loh Mbak. Jadi kepalanya burjah gitu. Tapi matanya itu loh. Keluar gitu. Oke. Gede. Ngapainya? Ngapainya. 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 Terus kayak keluar conge. Gila amat. Terus mukanya itu kayak ellipse gitu loh. Oh iya. Terus dia kalau lari itu sering berhenti. Jadi sering berhenti. Gak bisa lari burjah. Mungkin karena ilusan itu ya. Jadi nafasnya susah. Dia punya ekor. Katanya kalau ekor. Itu dia cerita. Ada di beberapa ekor. Di tuyul itu mah harus dipotong. Oh gitu. Jadi dia kayak dimotif itu. Biar ekor ini gak dibikin males. Jadi dia punya banyak ekor. Jadi dia males. Ekornya satu. Ekornya kipit 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 kipit. Kayak ekor babi itu. Oke. Kipit 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 kipit. Kecil gitu. Tapi kayak bayi avatar apa ya. Kan ternyata ada yang dibikin boneka bayi avatar. Ekornya. Ekornya. Ekornya kipit kipit kipit. Ekornya kipit kipit kipit. Ini om telah imin yang terlihat penyenangkan tadi kan. Tadi kan kan pandanganku. Tertarik kata sponsornya itu. Sebenarnya apa om? Itu bandas pati. Itu bandas pati. Sama gundul peringis. Ini kepala sih itu. Kepala sih. Bandas pati. Sama gundul peringis. Sama gundul peringis. Nah itu emang dulu. Oh gila-gila. 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 Pohon mangga yang buahnya. Di sini ada pohon mangga. Di sana ada pohon rambutan. Kalau ini mangga tuh mas. Jadi kalau malam-malam dulu itu kadang ada kayak suara mangga terjatuh. Oh iya tau. Gundul peringis sekarang. Iya. Itu kalau didatangin nanti diambil gini. Kepala. 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 Hah serius? Iya iya itu ada. Coba mbak. Iya bukan. Dia udah gini loh. Posisinya udah gini loh. Udah mau maten. Udah jatuh. Udah maten. Kayak ini loh mbak. Polon durian tuh loh. Nah kan bergerambul itu tuh. Itu buahnya buah kepala. Kepala manusia gitu. Karena di sini ada ini ga? Bangunan air ga? Bangunan air. Bangunan atau tower apa? Tower kain. Bendungan? Bendungan? Oh bendungan? Bendungan atau kuopet? Oh kalau di sini ditutup sama Setu Babakan. Oh Setu Babakan. Danau itu. Danau itu. Danau ada. Soalnya itu perwujudan dari tumbal kepala yang ditanggung. Itu sih. Ya mau diceritain gitu sih. Pusing lah. Pusing. Pusing gak? Tidak. 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 Karena sekitar sini sudah pohon langka juga. Mesak ya. Kasian untuk gak punya. Jadi habitatnya terbusu. Oh. Memang habitatnya harus di pohon-pohon besar. Ya harus di pohon gede. Tapi pohon buah masih. Buah ya. Supaya bisa ngelabuhi gitu kan. Ya. Jadi kayak. Kalau sering itu pohon maga. Terus pohon sangka. Sangka, durian. Kelapa. Kelapa. Jadi udah jatuh terbuk orang akan. Dikiranya kelapa. Kalau dulu di desa aku dikiranya kelapa. Pasti ambil ternyata kepala. Kepala. Ini di jalanin besok abis kita cerita itu. Terus. Pada gak ada yang berani lembur ini Pak. Makanya ini akan dipilih-pilih. Mana yang bisa keluar. Mana yang. Kasih nangis. Ya. Lakin. Masih nangis. Barang setelah itu. Itu tiga. Satu tadi yang tak ceritain tentang. Anak-anak tadi. Itu salah satu tadi. Namanya. Imin tadi. Imin. Masaknya. Terus. Apa ya. Ada sosok perempuan yang disana ya. Gausil. Ya kayak. Sosok. Ipong. Enggak. Isi ngajak. Nari. 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 Ya kalau ditarik. Iya. Ada. Ini kalau nari. Bisa diceritain. Kenapa dia. Kenapa dia. Biasanya kan. Penari itu kan. Saweran. Cantik gitu kan. Buat rebutan. Kayak gitu-gitu. Jadi sosok ini dulu. Itu jaman kolonial juga. Itu favorit. Oh. Favorit bagi tuan-tuan tanah. Dari beberapa. Oh. Ya bener-bener Belanda. Iya. Suka itu. Tapi sosok ini memang pakai. Apelet. Susu. Di raja. Susu. Susu gitu. Apelet. Saat raja. Saat raja. Dan untuk. Ini apa. Saat raja. Saat raja. Itulah modelnya. Pelet gitu. Memikat. Goyangannya. Atau apa. Jadi biar disawet dan. Sering dilabrikin. Istri-istri. Istri-istri. Istri-istrinya. Lator. 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 Maaf. Terus. Mas. Dia kan pakai. Tusuk kondiri itu mas. Tusuk kondiri itu. Jadi mustika gitu. Di situ ya. Kalau waktu si orang ini sudah meninggal. Tusuk kondiri. Kayak. Apa mas. Tinggahi. Pendidihansi ya. Pendidihansi. Dan. Dia tidak menunjukkan di mana. Cuma memang tanah-tanah di sini. Dulu milik tuan tanah. Dan di area ini. Tusuk kondiri itu. Tertahan. Di sini. Dia tidak menunjukkan di posisi. Ya jangan. Jangan ditarik lah. Di situ aja. Aku tuh dari tadi. Parno kan. Om Hao cerita tuh. Boneka Potong itu ngetawain Om Hao terus. Iya. Apa dia. Iya. Iya. Ini. Iya. 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 Ini kasusnya itu. Klasik juga. Jadi itu beberapa tadi. Karyawan ini ya. Yang ngilap sampai malu pulang. Tidak lagi apa-apa. Ya. Apa depan itu. Masuk ke alam mimpi. Sampai mimpi kasih. Tidak mimpi kasih. Gak bentar pernah tuh. Iya. Dikamer gue dulu pernah. Iya. Karena itu cari perhatian. Gak ngelempar. Verdor itu. Tanya sih gitu sih. Tidak silahni. Iya. Kalau yang ngejak main ya tadi. jadi aku cerita di awal itu itu anak jin jadi ada dulu ya sering dipakai tempat buahin jin, anak jin jadi kan kadang orang miara jin gitu ya mas tapi gak mau piara anaknya kan beranak atau gak karena kan berat ya mas jadi kayak ini kan apa asik makanannya gitu udah miara orang tuanya itu satu paket jadi kayak piara sapi gitu kan anak inyak dijual makanya ada isilah apa? jadi anak jin itu ya wujud kayak manusia sebenernya dia perwujudannya jadi dia kayak anak biasa dia suka interaksi sama anak manusia dan biasanya ngajak main dan waktu dia ajak main yuk main yuk hanya main tidak hal-hal yang enggak hanya main aja dan mainnya itu bisa hilang ya kayak tadi cuman disana cuman mungkin dia ajak main pisut itu suite itu atau main dahkon atau apa nanti disini udah ngelang biasanya ditarik di gerakim itu nanti terus lewat di pohon terus hilang atau lewat cermin oh berarti disini belum gitu ya? ya persis jadi kalau masuk ini pohon nih sebenernya dia tidak lewati pohon tapi masuk ke pohon portal yang tersebut dibalik pohon itu misalnya ada tiang kayak gini tuh saya masuk ke tiangnya jadi tidak ini terus hilang enggak tapi masuk ini gak mungkin kali gini masak yang nembus misalnya ada teknologi untuk itu kita kawain terus loh kayak di atas itu oh iya itu jadi kayak itu loh mas luannya itu random udah siap jatuh udah siap jatuh udah siap jatuh nanti kalau mari-mari besok ini ya ini dikasih itu loh mas kayak gom songnya biar gak diambil orangnya tapi gua nya gua kepala kepalanya kan dulu rambut orang juga gondor-gondor tapi tapi disini gak ada yang mengganggu ya maksudnya dalam koridor cuma paling kenalan interaksi godain karena batas dimensinya berbeda karena si romani itu kan ditanggung sesuatu untuk kasih bener-bener oh ada yang lain dan masuk sini ya khusus-khusus Belanda besta-besta ada orang Belanda dansa-dansa kebetulan kebetulan kedengaran percakapan kayak tadi saya pake ulang spree percakapan juga jadi sebenernya seperti ini buat ya untuk party sih wow garden party lah mbak oke jadi itu cerita-cerita kita tentang kantor-kantor yang spesial satu jam ya jelasnya satu jam menarik banget ini bisa seharian sebenernya gak akan ada habisnya iya gak akan ada habisnya dari jaman Belanda terus tadi yang aku berani bongkar juga belum berani nanti aja part 2 nanti kita nanti bakal ada tour sama tim kisah Tanah Jawa nanti kita bakal lanjut disana aja nah makasih udah dateng ke kantornya Gagas semoga kita bisa cerita-cerita lagi lebih banyak ketemu di karya-karya berikutnya juga mampir lagi kesini gitu aja ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan sebelum kita apa, selesai kata terakhir mungkin gini sih mbak kita hidup di alam semesta ini itu yang jelas Tuhan memberikan banyak alam dan tidak hanya kita saja sebenarnya sebenarnya kita untuk berdampingan itu biasakan untuk saling bisa berdampingan dan saling toleransi dengan apapun itu baik dengan mereka yang tak terlihat antar kasar mata dengan hewan terima kasih banyak sampai jumpa di pertemuan berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati